Tokyo Verde kembali melanjutkan kiprahnya di J2 League musim 2022 dengan menghadapi Tokushima Fortis. Laga tersebut merupakan laga yang sempat ditunda, laga Tokyo Verde kontra Tokushima Fortis digelar di markas Tokyo Verde. Pada babak pertama, baik Tokyo Verde ataupun Tokushima Fortis coba untuk saling membuka skor dengan saling silih berganti menyerang. Namun pada injuri time babak pertama, Tokushima Fortis mampu menjebol gawang Tokyo Verde. Koki Sugimori mampu memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh Sunto Kodama yang membuat Tokushima Fortis unggul 1-0. Sayangnya, hingga babak kedua usai, Tokushima Fortis mampu menjaga keunggulannya. Alhasil, skor 0-1 untuk tim tamu bertahan hingga laga usai. Nah, Pratama Arhan memang tidak tampil pada pertandingan ini. Namun, Pratama Arhan memang masih berjuang untuk dapat menembus skuad utama Tokyo Verde. Hingga 31 pertandingan Tokyo Verde di J2 League, Pratama Arhan baru sekali turun untuk tampil di lapangan. Penampilan Pratama Arhan tersebut terjadi pada laga tandang Tokyo Verde kontra Tochi GSC. Dalam pertandingan tersebut, Pratama Arhan memang bermain sebagai starter. Namun, ia hanya bermain selama 45 menit. Sisanya, Pratama Arhan hanya turun dalam dua laga uji coba tertutup. Terima kasih telah menonton!